Halo, selamat datang ke channel saya lagi, IK07 Oke, thumbnail adalah sesuatu yang penting untuk YouTuber Karena dengan thumbnail akan menentukan jika video Anda diklik atau tidak Jadi, thumbnail yang bagus dan menarik akan membuat orang ingin mengklik di video Anda Dan di video ini, berita baik untuk kalian yang adalah YouTuber Di mana di video ini, saya akan mengurangkan aplikasi yang dapat membantu Anda dalam membuat YouTube thumbnail dan juga suitable untuk beginner Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya Anda dapat mendapatkan informasi terakhir tentang aplikasi Oke, mari kita pergi ke video Pixel Lab Oke, Pixel Lab adalah aplikasi foto-editing yang berfokus pada foto, kombinasi, dan teks Di mana aplikasi ini memiliki aplikasi yang lebih daripada 5 milion download di Playstore Dalam hal yang menurutnya, Pixel Lab ini sangat mudah dan tidak sukar untuk menggunakan Tapi saya mengadakan, hal yang menurutnya, tersebut berharga 1 Pixel Lab memiliki banyak kemungkinan dan yang tersebut untuk sesiapa yang menggunakan Kerana hampir semua kemungkinan yang menurutnya adalah kemungkinan yang diperlukan oleh penggunaan Satu dari mana, untuk kalian yang ingin mencari thumbnail dan lainnya Apa yang paling suka mengenai aplikasi ini adalah bahwa ukuran aplikasi ini agak kecil Jadi, untuk kalian yang mencari aplikasi YouTube thumbnail maker untuk aplikasi Anda, Pixel Lab adalah sebuah rekomendasi untuk kalian Kanva Ini aplikasi Kanva ini adalah aplikasi yang tidak sesuai untuk menggunakan contoh tersebut seperti Poster design, greeting card, logo, dan bahkan thumbnail Untuk Kanva, ia mudah menggunakan editing untuk beginner Karena aplikasi ini memiliki editing yang tidak mudah dan juga memiliki template yang menarik untuk menggunakan Jadi, kalian tidak perlu berpikir-pikir tentang kemungkinan desain kalian Dan hal yang menarik dengan aplikasi Kanva ini adalah bahwa kalian bisa mudah berbagi kreasi anda dengan banyak orang P.S.C.C. P.S.C. P.S.C.C. Baiklah, aplikasi ini memiliki aplikasi yang boleh digunakan oleh Android B.S.C. P.S.C. 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 Dalam aplikasi ini adalah aplikasi yang bagus dan juga memiliki fungsi kempurni di editing bahkan hukus ini tidak seperti Macan PC Tapi untuk aplikasi ini Anda juga boleh gunakannya untuk memosikan gambar YouTube thumbnail because this application has almost the same features by the PC version of Photoshop so you can freely to editing for your thumbnail ultimate thumbnail maker okay this app from ultimate thumbnail maker is a nice and simple thumbnail maker app 2 this application is indeed in use to design a youtube thumbnail easily where this application has the advantage of providing itself with many accessories items and also the type of writing from that you can choose freely besides being able to be used quickly this application has various design size that you can adjust so for those of you who are interested is you can get it on the play store designx want to find a cool and good thumbnail maker application designx is must try where this application is an application that can help you create attractive layers and posters for social media and print media and of course the thumbnail can also be updated because this application provides many things to do that this application more than 1000 free design templates ready to use and continues to grow every day so this application said to be always updated and the solid this app is totally free to use and nothing is locked so this application is a recommendation for two of you who like free but good so that is the best thumbnail maker application iq07 version hopefully with this application it can help you in make attractive thumbnails maybe that's all for this video i'm admin from iq07 see you in the next video